Saudara Terdakwa Ferdi Sampo, bagaimana terhadap keterangan ini? Apakah benar semua, benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ada beberapa yang tidak benar yang harus kami sanggupkan. Pertama terkait dengan senjata steyer itu, itu tidak melekat di istri saya. Itu hanya digunakan pada perjalanan ke luar kota oleh Ajudan. Kemudian yang kedua, saksi menyatakan bahwa pasolasi di bangka itu juga tidak benar. Karena kemungkinan saksi hanya 10 hari di Nes, ada kegiatan lepas di Nes juga yang mungkin tidak melihat kegiatan kami. Dureng 3. Nah selanjutnya saya kira juga dalam kesaksian saya kemarin pasti akan berbeda pada kegiatan saksi pada hari ini. Mulai dari di lantai 3, istri ada di samping saya, harus kasih mati antara ini, nanti kamu bunuh Joshua. Kemudian kau tambahkan amunisi, serahkan peluru, isi mengen, kemudian permintaan senjata HS ini pasti akan saya bantah dalam kesaksian ini. Selanjutnya, terkait dengan di dureng 3 sudah isi senjatamu, sini kamu pegang lehernya, berlutut, woi kau tembak, 3-4 kali. Kemudian sisanya saya menembak, kemudian saya maju, kemudian juga saya melakukan penembakan. Kemudian waktu menembak saksi mengatakan tidak maju itu sangat jelas bahwa saksi maju ke depan. Tapi tidak masalah, silakan hakim yang menilai. Kemudian kokang senjata, pakai sarung tangan hitam, kemudian kamar setengah terbuka, karena saya masuk menjemput istri saya itu, saya jelas-jelas membuka pintu. Kemudian terkait dengan saksi di lantai 3 Biro Propos, itu ruangan kecil, saya pikir juga saksi mengetahui bahwa saya memberikan penjelasan beriki dan kuat. Kemudian yang di tanggal 10 juga, itu tidak pernah saya janjikan uang, dan handphone itu saya yang berikan karena handphone itu berada di meja depan ruangan saya. Kemudian selanjutnya yang mulia, saya sampai bahwa ternyata keterangan, kebohongan tanggal 5 itulah ya, kemudian saya dijemput oleh bintang 2, dibawa ke Mabes Polri, dan kemudian saya di Patsus. Saya tidak pernah tahu perangan-perangan tanggal 6, tanggal 8. Tanggal 8 lah setelah istri saya diancam, akan ditersangkakan, saya sampaikan semuanya. Tapi apanya-anya, ternyata juga ditersangkakan dan diterdakwakan. Ini perlu saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, yang mulia, kalau olah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya. Saya akan bertanggung jawab, tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat Riki istri saya jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap aku bukan. Tapi tidak saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan. Yang mulia, saya di bawah bintang 2, Mabes Polri, keterangan kebohongan dia tanggal 5. Tapi kemudian saya merubah dan mengatui semuanya itu di tanggal 8 dengan berita acara yang ada. Terima kasih yang mulia, saya juga mohon maaf mungkin ke saksi. Bagaimana saksi terhadap keterangan bantahan dari terdakwa? Saya tetap pada pendirian saya. Tetap pada keterangan saudara. Selanjutnya, saudara Putri Candrawati. Bagaimana terhadap keterangan saksi ini? Apakah benua salah semua sebagian dan salah sebagian? Silahkan. Yang pertama adalah bahwa tanggal 4 Juli itu saya tidak terbaring, tapi saya duduk selonjuran di sofa karena tidak enak badan. Selanjutnya adalah saya hanya berusaha disupirin oleh D. Richard, tujuan adalah ke Magelang. Saya tidak pernah memberikan perintah kepada kuat untuk membawa mobil. Saya juga tidak pernah bercakap-cakap atau bicara sepanjang perjalanan dari Magelang menuju Jakarta karena saya sedang tidak enak badan. Saya tidak pernah merubah lokasi PCR pada saat saya perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. dan saya juga tidak pernah mendengar musik melalui HP karena saya tidak enak badan. Dan saya tidak pernah memerintahkan D. Richard untuk menaikkan steyer karena saya tidak pernah tahu mengenai senjata itu adalah urusan dinas. Saya tidak mengetahui keberadaan D. Richard di lantai 3. Saya tidak pernah membicarakan tentang CCTV dan kontangan bersama D. Richard dan Pak FS. Saya tidak pernah menyampaikan keempat enam di dalam mobil pada saat isolasi dan saya tidak pernah mengajak D. Richard untuk pergi isolasi keempat enam. Pada saat di empat enam, kamar saya tertutup karena saya pada saat empat enam berganti baju. Saya memanggil D. Richard untuk ke lantai 2 untuk bergabung bersama Riki Kuat dan Pak Ferdi Sambu dan saya memberikan HP maupun menjanjikan uang dan memberikan terima kasih. Itu saja. Bagaimana saudara? Maaf, masih ada lagi. Saya tidak pernah sampaikan bahwa Joshua adalah ajudan saya tetapi di driver yang ditunjuk oleh suami saya untuk membantu saya selaku bendahara bayangkari pengurus pusat. Dan saya tidak pernah membereskan barang-barang kepunya Joshua tetapi saya hanya minta tolong dicarikan dokumen berupa fotokopi keuangan bayangkari karena saya adalah bendahara umum urus pusat bayangkari karena saya mempunyai tanggung jawab selaku bendahara umum pengurus bayangkari untuk intern organisasi bayangkari karena ini merupakan dokumen organisasi bayangkari yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Mungkin itu saja yang mulia. Terima kasih. Bagaimana sih atas keterangan bantahan dari keterangan terdakwa tersebut? Saya tetap dengan keterangan saya. Saudara tetap ada keterangan terdakwa. Baik. Terima kasih saudara saksi telah hadir. Saudara saksi akan besok diperiksa dengan kegiatan acara sebagai terdakwa dengan ahli. Baik silahkan tinggalkan. Silahkan pindah ke sini.